Yo guys, ketemu lagi di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di segmen ini kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas guys Oke, langsung saja, informasi pertama mungkin kemarin kalian sudah tahu ya tentang informasi bahwa adanya hacking yang terjadi di jaringan Solana guys Dan oke, memang ini tidak langsung berhubungan dengan blockchain Solana, tapi adalah ekosistem yang ada di Solana, yaitu di Pantom Wallet dan juga Slope Wallet guys Oke, dan di sini kita tidak akan membahas tentang hackingnya ya, tapi kita akan membahas tentang efek dari terjadinya hacking di ekosistem Solana ini guys Seperti yang dilansir di Zcrypto.com, bahwa Solana ini sedang berjuang ya guys saat investor kehilangan kepercayaan terhadap Ethereum Killer ini ya Setelah hack dompet terbarunya, jadi Solana ini dianggap sebagai Ethereum Killer Oke, kita baca untuk artikelnya Jadi pengguna Solana di seluruh dunia ini terkejut ya pada selasa malam kemarin Yang menemukan bahwa dompet mereka yang terhubung ke internet tiba-tiba kehabisan koin Solana guys Stablecoin USDC dan token berbasis Solana atau SPL ya dalam apa yang disebut dengan serangan rantai pasokan guys Terungkap ya bahwa lebih dari 8.000 dompet Solana yang telah disusupi dengan aktor jahat itu Menghasilkan koin dan token senilai hampir 5 juta USD guys Jadi dompet-dompet yang ada di ekosistem Solana khususnya di Slope Wallet dan Phantom Wallet itu telah teretas ya Sebanyak 8 ribuan address wallet Untuk detail hacknya ya mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu Jadi penyerang tak dikenal ini telah menjarah ribuan dompet di ekosistem Solana Berita tentang peretasan yang meluas muncul selasa malam kemarin Dan meskipun eksploitasi sepenuhnya masih belum diketahui Status Solana mengungkapkan bahwa sekitar 8.000 dompet telah terpengaruh ya guys Jadi para penyerang ini menargetkan pengguna Phantom, Slope dan juga Trust Wallet guys Wow Beberapa perspekulasi bahwa serangan itu ada hubungannya dengan izin Yang sebelumnya mungkin diberikan pengguna ke kontrak pintar dan platform lainnya guys Pasar non-fungible token atau NFT berbasis Solana seperti Magic Eden Mendesak pengguna untuk mencabut izin untuk tautan yang mencurigakan Namun ini tampaknya tidak membantu karena transaksi ditandatangani secara sah Oleh karena itu menunjukkan bahwa kunci pribadi pengguna ini telah disusupi guys Insinyur dari berbagai ekosistem menemukan bahwa eksploitasi itu tidak disebabkan oleh bug Dalam kode inti di jaringan blockchain Solana ya Dan itu mungkin karena kerentanan dalam perangkat lunak yang digunakan oleh beberapa dompet atau wallet dalam ekosistem blockchainnya Salah satu pendiri Solana dan CEO Solana Labs Anatoli Yakovenko Mengkonfirmasi bahwa pengguna iOS dan Android ini menjadi korban serangan rantai pasokannya Dia juga meminta pengguna yang terkena dampak untuk menyampaikan informasinya Mencari orang-orang yang terkena serangan tetapi hanya menerima SOL atau token ke dalam dompet dan tidak pernah bertransaksi lebih dari sekali Tidak pernah menggunakan kembali kunci mnemonik mereka di tempat lain Tweet dari Yakovenko Pesan yang konsisten kepada pengguna Solana dari komunitas kripto yang lebih luas adalah untuk mentransfer dana mereka ke bursa terpusat atau penyimpanan dingin atau cold wallet Sementara itu Yayasan Solana atau Solana Lab atau Solana Foundation ya Ini meminta mereka yang kehilangan dana selama serangan tersebut untuk mengisi survei ya Guna membantu para insinyur yang menyelidiki insiden tersebut untuk mengungkap akar masalahnya Harga SOL berjuang ya karena investor kehilangan kerekinan Jadi pertasan dompet Solana ini menarik kritik dari komunitas investor dengan beberapa pengamat industri di Twitter Menyarankan untuk menyingkat cryptocurrency Solana mereka guys Solana telah mengalami banyak pemadaman jaringan Dalam beberapa bulan terakhir yang telah menodai daya tariknya sebagai alternatif dari Ethereum ya Atau sering disebut dengan Ethereum Killer Harga Solana awalnya anjlok sekitar 7% dalam beberapa jam setelah peretasan dilaporkan Dan koin telah mengurangi beberapa kerugian ya pada harga saat ini di 38,49 USD Atau sekitar penurunan 3,28% selama periode perdagangan 24 jam terakhir Namun demikian peretasan yang meluas seperti itu memberi noda buruk ya pada reputasi jaringan yang hancur Kemudian dilansir juga di finbol.com ya bahwa investigasi baru Ini telah mengungkap mengapa Solana mungkin tidak sepenuhnya bertanggung jawab ya atas peretasan dompet ini guys Kita baca artikelnya Jadi komunitas cryptocurrency ini masih berdamai dengan peretasan dompet perangkat lunak Solana atau Sol Yang telah mengakibatkan kerugian setidaknya 4,5 juta USD Penyelidikan awal menunjukkan bahwa peretasan disebabkan oleh eksploitasi di dompet tertentu termasuk Slope dan Phantom Setelah peretasan, pengembang Solana ini mengindikasikan bahwa mereka telah mengidentifikasi Agar penyebab eksploitasi sebagai kunci pribadi yang disusupi dibuat, diimpor, atau digunakan dalam aplikasi dompet seluler Slope Meskipun sebagian komunitas telah menyalahkan peretasan pada Solana Analisis baru dari eksploitasi tampaknya membebaskan jaringan dari tanggung jawab apapun Dalam serangkaian tweet pada 3 Agustus, web 3.0 yang didukung oleh teknologi blockchain Point Network mencatat Tanda pertama mengapa Solana tidak dapat disalahkan adalah karena hanya dua dompet jaringan yang terpengaruh Yaitu Phantom dan Slope Analisis terus merinci apa yang terjadi pada dompet yang menyinggung bahwa autentifikasi dua faktor terdesentralisasi yang lemah mungkin menjadi alasan utama Solana tidak dapat membedakan pengguna asli dan palsu Jadi menurut analis, tampaknya pihak ketiga mengakses kunci pribadi dan dalam hal ini Solana tidak memiliki cara untuk membedakan antara pemilik asli dan palsu Pada dasarnya akar masalahnya adalah bahwa jaringan Solana tidak memiliki cara untuk membedakan antara pemilik asli dan palsu Hanya mengizinkan pemilik asli untuk mengakses pengembalian data, kata Point Network ini Lebih lanjut, Point Network mencatat bahwa eksploitasi juga dapat dilakukan melalui multi-signature dan dompet pertasan keras Dan dompet perangkat keras atau hard wallet ya, atau cold wallet Tetapi pendekatannya sangat tidak mungkin Menariknya, Solana juga mengkonfirmasi bahwa 3 Agustus Bahwa tidak ada bukti dompet perangkat keras atau cold wallet di jaringan yang terpengaruh Namun, Point Network juga mengesampingkan pemanfaatan dompet fault karena fitur time lock yang menetapkan jangka waktu tertentu untuk mengonfirmasi transaksi Karena fitur langsung dompet, penyerang dapat meninggalkan pencurian dana karena pemegang sebenarnya dapat membatalkan transaksi dan pengirimnya Dan mengirimnya kembali ke berangkasnya Para peneliti juga menyebutkan bahwa jika transaksi tidak terbantahkan, maka mereka akan dikonfirmasi tanpa memerlukan kunci atau lock Jaringan apapun dapat terpengaruh Jadi pada akhirnya, analisis ini menyimpulkan bahwa serangan semacam itu dapat mempengaruhi jaringan apapun Tidak hanya Solana saja guys Jadi hal ini bisa saja terjadi di jaringan manapun Biarpun itu Ethereum, Binance, Polygon, atau yang lain Karena ini bisa disebut sebagai kelalean saja dari pihak walletnya Ini akan bekerja tidak hanya dalam situasi global di mana ribuan dompet ini akan terpengaruh Tetapi juga dalam pengaturan normal jika kunci pribadi Anda secara tidak sengaja bocor atau perangkat Anda terganggu Dan ini bisa bekerja untuk semua jaringan guys Bukan hanya Solana, kata dari Point Network ini guys Khususnya, pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Phantom Wallet Mempertahankan bahwa itu tidak percaya ini adalah masalah khusus di Phantom Meskipun detail peratasan masih belum jelas Solana mencatat bahwa sekitar 7.767 wallet ini telah terpengaruh guys Dan menargetkan dompet seluler dan juga ekstensi di browser Jadi cukup mengerikan juga ya yang terjadi di Solana belakangan ini Jadi saran saya buat teman-teman yang mungkin mempunyai aset di Slope Wallet Ataupun di Phantom Wallet dan juga di Marketplace Magic Eden Agar memindahkan aset kalian di Cold Wallet guys Agar terhindar dari peratasan ini guys Oke selanjutnya informasi datang dari Near Protocol guys Setelah kemarin rame ya dengan adanya peratasan di Solana ini ya Jadi sesuai dengan informasi yang dilansir di TheBlog.co Bahwa protokol Near ini mengungkapkan pelanggaran data email dan SMS yang terkait dengan dompet penggunanya guys Near Protocol merupakan blockchain layer 1 Yang memberitahu pengguna bahwa data SMS dan email yang digunakan sebagai opsi pemulihan Dalam penawaran dompet intinya itu bocor guys Ke pihak ketiga pada bulan Juni kemarin Dalam posting blog baru dari Near mengatakan masalah ini telah diselesaikan sebelum ada kerugian yang dilakukan Penawaran dompet Near protokol di Wallet Near.org Memungkinkan pengguna untuk menambahkan opsi pemulihan termasuk data email atau nomor telepon Ke akun dompet kripto mereka Bug dalam sistem secara tidak sengaja memaparkan detail sensitif ke pihak ketiga Near mengatakan dapat dengan cepat mengatasi situasi dengan menghapus akses ke data dari pihak ketiga atau karyawannya sendiri Mencegah pelanggaran menjadi ancaman terhadap keamanan dana atau privasi penggunanya Tim dompet segera memperbaiki situasi menghapus semua data sensitif Dan mengidentifikasi personel yang memiliki kemampuan untuk mengakses data ini Kata tim tersebut Bug tersebut dilaporkan pada 6 Juni oleh tim peretas etis bernama Heksik Yang dibayar mahal Namun hingga saat ini tim Near protokol belum membagikan informasi tersebut Heksik mengatakan kepada The Block bahwa pihak ketiga adalah mixed panel Layanan analitiknya Dan membandingkan insiden itu dengan masalah slope wallet Yang sedang berlangsung dimana detailnya secara tidak sengaja dikirimkan ke server terpusat Heksik menambahkan bahwa kunci pribadi mungkin telah disusupi juga Kata Heksik Kami percaya sifatnya sangat mirip dengan peretasan dompet slope baru-baru ini di Solana Singkatnya Frasa benih tanpa sadar bocor ke mixed panel pihak ketiga Layanan penalitik ketika pengguna memilih email atau SMS sebagai metode pemulihan frase untuk sheet frasanya Dan ini berarti frase benih Ini pengguna disimpan ke server di mixed panel Sebagai langkah keamanan Protokol Near ini mengatakan tidak lagi mengizinkan pengguna untuk membuat akun menggunakan email atau SMS untuk pemulihan akunnya Itu juga menyarankan pengguna yang sebelumnya menggunakan opsi pemulihan email atau SMS dengan dompet Near Mereka untuk memutar kunci mereka ya Atau menambahkan dompet perangkat keras seperti ledger Per Heksik Model akun dompet untuk dompet Near sedikit berbeda ya dari Ethereum Akun kripto dapat memiliki beberapa set kunci dengan izin yang berbeda Dengan memutar kunci pribadi Maka Near protokol ini akan memberitahu pengguna untuk mencabut kunci yang berpotensi bocor Dan menambahkan yang baru untuk menggantikannya Jadi bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!